Sejarah Gunung Gedeu Pangrango Meletus Gunung ini berada di wilayah tiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Letusan hebat Gunung Gedeu pertama kali terjadi pada tahun 1747 sampai tahun 1748. 1761 Eruksi Kecil pada tanggal 29 Agustus tahun 1832 hujan abu, 12 November tahun 1840 terjadi eruksi hebat. 28 Juli tahun 1843 hujan abu tipis, ini terjadi sampai tahun 1847. 8 Mei tahun 1848 asap tebal, 28 Mei tahun 1852 sejumlah besar batu berdiameter 2 hingga 12 kaki dan abu dilantarkan. 14 Maret tahun 1853 antara jam 7 sampai jam 9 tiang awan membumbung. 18 September tahun 1866 terjadi hujan abu. 29 Agustus sampai 30 September tahun 1970, barak api, uap asap sangat tebal, 3 Oktober pada jam 9.45, terdengar ladakan kuat. Suara gemuruh dalam Januari dan Februari tahun 1885, 10 Juni sampai 16 Agustus tahun 1886 terjadi ledakan dan dentuman serta hujan abu. 1 sampai 14 Mei tahun 1899 suara gemuruh, sinar api di waktu malam, tahun 1900 suara bergemuruh. Tanggal 2 Mei tahun 1909 hujan abu dan suara bergemuruh, semuanya sama sekali tidak berarti, dan hanya terbatas pada hujan abu yang tipis, yang hanya berlangsung satu atau dua hari. Meuman Fan Padang tahun 1951, P. 72-74 mencantumkan bahwa, rupsi ini adalah eksplosi normal yang terjadi di kawah pusat. 19-20 Desember tahun 1946 tampak asap membumbung dari kawah ratu. 19-20 Desember tahun 1946 tampak asap membumbung dari kawah ratu. 2 September tahun 1947 erupsi kecil dari kawah ratu. 27 September terjadi hujan abu tipis, wadah jam 9 dan 9.30 awan erupsi setinggi lebih kurang 500 meter. 12 November tahun 1948 jam 1128 terjadi erupsi, dengan awan abu lebih kurang setinggi 5.000 meter. 23 November jam 7 tampak 3 erupsi, dengan awan erupsi sampai 2.500 meter tingginya. 1.949 erupsi kecil 2 Agustus tahun 1955 jam 0.20 asap tebal hitam pekat tampak menyembur setinggi 300 sampai 400 meter. 28 April tahun 1956 jam 07 tampak awan abu tebal berwarna hitam, diserta dengan sinar. 13 Maret tahun 1957 jam 19.14 erupsi, disertai suara gemuruh, tinggi awan erupsi lebih kurang 3 kilometer di atas kawah. Menurut Hamidi tahun 1972, pek 3 dalam bulan Juli kawah lanang mengeluarkan asap putih, yang agak tebal berbau-belerang bersuara mendesis, lokasi tempat tembusan ini telah bergeser lebih kurang 10 meter. Di kawah ratu tembusan Fumarola, terdapat di tebing sebelah utara, asapnya berwarna putih dengan tekanan lemah, dasar kawahnya tertutup lumpur. Di kawah wadan, tembusan Fumarola terdapat di sudut sebelah Tenggara, berbau-belerang berwarna putih tipis, dengan tekanan rendah, tidak ada perubahan kawah yang menyolok.